Rekaman CCTV balita yang dibanting pacar ibunya hendak dibawa ke rumah sakit, tubuh mungilnya pucat dan lemas. Di media sosial, beredar rekaman CCTV saat pria berinisial YA menggendong GMM, anak kekasihnya SS, di dalam lift di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. GMM kala itu tampak tak sadarkan diri. Tubuh balita tak berdosa itu terlihat sangat pucat. YA beberapa kali berusaha menyadarkannya, namun balita GMM tersebut terkulai lemas. GMM tak merespon apapun saat YAA mencoba membangunkannya. YA lalu membawa GMM ke rumah sakit Triadipa. Setibanya di rumah sakit, tim dokter menyatakan GMM sudah tidak bernyawa. YA langsung meninggalkan GMM seorang diri di rumah sakit. Kapolras Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi menjelaskan kasus ini bermula saat SS menitipkan balitanya GMM kepada YA. YA kemudian mengajak anak kekasihnya itu untuk bermain di apartemennya. Saat bermain di taman, balita berusia 2 tahun itu lalu mengatakan ia buang air besar. Pelaku lalu membawa korban ke kamar mandi. Korban sempat diberi kesempatan untuk bermain-main di taman apartemen Kalibata City, kata Ade. Setelah kurang lebih 20 menit, korban menyampaikan kepada YA, Uncle, Pap, artinya memberitahu bahwa korban sedang BAB. Kemudian, YA membawa korban naik ke lantai atas atau ke kamar apartemennya di unit 16AS. Kemudian di atas, korban dibawa ke kamar mandi oleh YA sambil dibersihkan kotoran yang ada pada tubuh korban, imbuhnya. Ade menyebut pelaku YA kesal karena saat membersihkan kotorannya di kamar mandi, si balita GMM terus menangis. Setelah itu, pelaku melepas popok si balita dengan cara yang salah sehingga mengakibatkan kepala GMM terbentur. Kondisi tersebut semakin membuat pelaku kesal. Korban lalu dilempar ke arah kasur. Naas, korban tak mendarat di kasur dan justru terhempas ke lantai. Kemudian setelah dibersihkan, korban masih juga menangis. Korban dilempar oleh YA ke arah kasur, namun korban tidak mendarat di kasur tapi jatuh ke lantai, kata Ade. Dan itu mengakibatkan benturan kedua di kepalanya, benturan kedua kali di kepala korban, imbuhnya lagi. Ternyata tak cuma dibanting, YA juga tega menginjak GMM. Kemudian karena korban masih terus menangis, YA merasa kesal kemudian menginjak kaki korban. Ucap Ade. Tak puas membanting dan menginjak GMM, YA kembali membanting tubuh mungil balita tersebut. Kemudian oleh YA, korban diangkat, dicoba untuk dibangunkan. Untuk dicoba ditenangkan karena korban nangisnya makin kencang. Diangkat kemudian jatuh untuk ketiga kalinya. Ujarnya lagi. Dari penjelasan kepolisian, total ada tiga kali korban dilempar pelaku ke lantai. Setelahnya, pelaku lalu membawa korban ke rumah sakit karena saat itu sudah tak sadarkan diri. Setibanya di rumah sakit, korban ditinggalkan pelaku dalam kondisi tak bernyawa. Kemudian setelah itu, YA membawa korban ke rumah sakit Ridipa. Kemudian kami sudah dapatkan fotonya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Kemudian berdasarkan hasil keterangan security dari apartemen Kalibata City. YA menyerahkan korban ke rumah sakit dan akhirnya YA meninggalkan korban sendirian. Pungkasnya. Ayah korban curiga. Faisal Putra, ayah kandung dari GMM menyebut sempat melihat bekas luka memar pada bibir anaknya sebelum tewas. Ia menjelaskan hal itu ia dapat sekitar dua pekan lalu pada saat dirinya berkunjung ke rumah SS di Depok, Jawa Barat untuk menengok GMM. Saya sih dua minggu lalu diam-diam sempat nengokin ke rumahnya. Dan ada nih anak dengan keadaan di sini, memar. Kata Faisal dalam keterangannya pada selasa 6 Desember 2022. Mendapati hal tersebut, ia pun mencoba untuk menanyakan keadaan itu kepada kakek GMM dan dikatakan bahwa luka memar tersebut dikarenakan digigit serangga. Ia pun tak yakin luka itu disebabkan digigit serangga. Dirinya menduga bahwa apa yang dialami oleh GMM itu merupakan luka bekas pukulan. Menurut saya, itu bekas pukulan. Cuma, kata kakeknya, ini menjelaskan digigit serangga. Saya sih belum tahu digigit serangga gimana hasilnya. Jadi saya masih bayangin itu. Sebutnya. Tak hanya itu, Faisal pun menduga bahwa memang anaknya itu kerap mendapat perlakuan kasar selama tinggal bersama SS. Hal itu diperkuat dengan kesaksian dari tetangga di sekitar rumah SS yang menyebutkan bahwa sering terjadi penganiayaan setiap harinya di rumah SS. Saya dengar sih, dengar dari tetangga sekitar dan RT RW melaporkan ke saya. Katanya, sering terjadi aniaya setiap harinya di rumah ibunya. Hal itu diperkuat dengan kesaksian dari tetangga di sekitar rumah SS yang menyebutkan bahwa sering terjadi penganiayaan setiap harinya di rumah SS.